Intro Cheers Oke, gue masih inget banget pas pertama kali gue mulai trading Ketika dimana gue tuh sama sekali gak confident dengan trade yang gue pasang Terus akhirnya gue lost dan lost dan lost Akhirnya gue tuh mulai berpikir Sepertinya ada yang salah disini Karena ketika gue mengalami lost-lost yang beruntun ini Itu tuh membuat secara emosional gue tuh kayak berada di dalam kesakitan yang luar biasa Jadi ketika ada opportunity untuk gue trade lagi Gue tuh kadang gak berani untuk trade Gue gak confident untuk trade Dan akhirnya gue melewatkan begitu banyak kesempatan emas Dimana akhirnya trade itu bisa aja membuahkan profit untuk gue Nah akhirnya setelah gue duduk diam dan gue merefleksikan Kenapa hal-hal ini bisa terjadi Ternyata hal-hal ini tuh disebabkan oleh dua hal Nah yang pertama Gue masuk ke market terlalu cepat Ketika metode gue belum sepenuhnya komplit Gue udah masuk duluan Nah yang kedua Gue masuk ke market terlalu terlambat Artinya ketika harga udah bergerak sesuai prediksi gue Gue baru mulai masuk Dan terkadang Kita tuh malah mengejar harga Akhirnya trade kita tuh sebenernya gak terlalu optimal dan gak terlalu ideal Dan kedua hal ini Kalau kita tarik garis besarnya Sebenernya penyebabnya adalah satu Yaitu FOMO Fear of Missing Out Gue takut untuk melewatkan trade-trade itu So how do we fix this issue? Gimana kita bisa menyelesaikan issue FOMO ini di dalam trading? Semua dibagi lagi ke dalam dua cara Yaitu yang pertama kita mengambil dari technical side Kita harus banyak melakukan backtesting Dan kita harus tau trading plan kita tuh apa Dan sisi kedua Kita menyelesaikannya dari psychological side Ataupun sisi psikologisnya Gimana yang harus kita lakukan adalah Kita harus menjadari adanya fear itu sendiri Dan kedua Kita harus bisa Membangun kepercayaan diri di dalam diri kita Oke yang pertama kita ngebahas dulu dari sisi technical Kita harus punya solid trading plan Sebenernya semua masalah ini Bisa kita atasin Dan bisa kita minimalisir bahkan Ketika kita punya solid trading plan Nah kalau kita mau hasil trading yang bagus Kita harus punya Kita harus mengeksekusi Dan kita harus terus-terusan mengimprove Trading plan kita Sedemikian mungkin Nah kalau kita ngebahas trading plan Trading plan itu terdiri dari empat elemen Yang pertama itu go to setups Ataupun setup andalan kita Yang kedua risk management Bagaimana kita memanage risk di awal Ketiga mind management Bagaimana kita memanage pikiran kita Ketika trade kita sedang berlangsung Dan keempat Trade management Yaitu bagaimana kita memanage trade itu sendiri Ketika trade itu sedang berlangsung Oke gue akan ngebahas empat elemen ini Dengan lebih detail Tapi sebelumnya gue mau pergi ke gym dulu nih kayaknya Setelah gue beres gym Gue akan ngebahas lebih detail lagi So see you guys So see you guys Alright guys Gue baru aja beres nge-gym Dan seperti janji gue Sekarang gue mau ngebahas empat elemen tadi Lebih detail lagi Elemen yang pertama yaitu Go to setups Jadi arti dari go to setups ini sendiri adalah Setup andalan kita Sehari-hari yang bisa kita pakai Oke gue kasih contoh Misalkan lu seorang breakout trader Yaitu Lu akan ngebahin ketika harga nge-break resistance Dan lu akan nge-sell ketika harga nge-break support Nah penting banget buat lu Untuk terus memakai metode yang sama Dalam waktu yang panjang Sehingga hasil Ataupun edge yang lu dapat dari market Itu konsisten Nah gue ambil contoh Misalkan Kalau lu gak konsisten Di trade ini lu pakai metode breakout Nanti di trade selanjutnya lu pakai metode price pattern gitu Misalkan Itu chart pattern Whatever the name is gitu kan Chart pattern gitu Nah itu hasilnya gak akan konsisten Karena lu tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil yang konsisten Apabila Metode trading lu Ataupun go to setups lu Terdiri dari Setup-setup yang berbeda So it's very important to remember Kalau lu mau hasil yang konsisten Kalau lu mau hasil yang bisa terukur Lu harus punya go to setups yang Gak boleh lu rubah-rubah Kecuali kalau memang lu udah ngetes Metode ini setelah sekian lama dan Lu merasa gak cocok Maka oke-oke aja Bagi lu untuk mencari Dan mengetes Metode yang lain Atau lu ketemu metode yang lebih cocok dengan karakter lu Tapi kalau Selama berjalannya metode ini Lu gak boleh Mencampur-campurkan metode ini Dengan metode yang lain Karena nanti hasilnya akan Gak konsisten Dan ujung-ujungnya It's gonna hurt your trading results Nah elemen kedua Yaitu risk management Ini adalah elemen yang sebenarnya Paling penting Kalau menurut gue pribadi Ini paling penting Tapi banyak yang dilupain Sama orang-orang di luar sana Range management berbicara bagaimana Kita menetapkan Resiko di awal Berapa banyak yang Kita ikhlas untuk hilang Kalau trade ini loss Dan Kebanyakan orang Justru gak memikirkan Resiko di awal Mereka baru akan memikirkan Resiko ketika mereka udah masuk Kedalam sebuah trade Dan akhirnya trade itu Melawan arah perkiraan mereka Loss mereka makin dalam Dan baru mereka berpikir Ini gimana ya Loss gue udah gede Resiko gue udah terlalu banyak Apakah gue harus hold Apakah gue harus Stock loss Atau gimana But it's already too late Seharusnya Sebelum lu masuk ke dalam Sebuah trade Lu udah harus Menentukan Seberapa besar resiko Yang siap Lu hilangkan Di trade itu Right Gue ambil contoh pribadi Yaitu gue sendiri Range management gue adalah I will never reach More than 1% In every trade Gue gak akan pernah Meresikokan Lebih daripada 1% Di setiap trade Jadi kita ambil contoh Misalkan Kalau capital gue 100 dollar Setiap trade Gue hanya akan Meresikokan 1 dollar Gue gak peduli Seberapa besar Tipsnya Gue gak peduli Berapa poin Blah 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 Gue cuma mau tahu Setiap gue trade Itu gak boleh Lebih daripada 1% resikonya Jadi Jumlah Ataupun modal Yang gue keluarkan Setiap kali Gue trade adalah sama Jumlah SL Dan gimana Mereka yang mengikuti Jadi bukan Jumlah dollar gue Ataupun jumlah resiko gue Yang mengikuti Besarnya pips Tapi besarnya pips Itu sendiri yang mengikuti Jumlah modal Yang udah gue tetapkan Yaitu 1% Nah kalau misalkan Lu bertanya Kenapa 1% Simpelnya gini Kalau gue Sedang berada Di dalam Sebuah losing streak Gue butuh 100 kali loss Berturut-turut Supaya uang gue Hamus semua Dan apakah Menurut kalian Itu adalah hal yang mungkin Tapi kita ambil contoh Misalkan orang yang Tidak memikirkan resiko Mereka bisa ajar Resikoin 10% per trade Atau mungkin 20% per trade Atau mungkin Malah ada yang full margin 100% gitu Sekali trade Nah menurut kalian Mana yang lebih mungkin Untuk margin call Ataupun modalnya habis Trader yang pertama Yang resikoin 1% per trade Atau Trader kedua Yang resikonya Gede-gede Gak tentu Setiap trade Menurut kalian yang mana Of course It's gonna be The trader Terus elemen yang ketiga Yaitu Mind management Mind management Itu akan sangat Terasa perbedaannya Ketika Lu berada di dalam Sebuah trade Dan lu udah menentukan Stock loss lu disini Take profit lu disini Nah kadang Ketika harga sedang Di bawah turun Naik turun Naik turun gitu Lu kayak Gerisa gitu Kayak Aduh Gue pengen close up Biar profit gue gak hilang Atau malah kayak Ketika dia lagi berada Di dalam Posisi Loss lu Kayak Ah gue Close disini aja deh Harganya kok gak gerak langsung ya Ke take profit gue Dan begitu lu close Tiba-tiba harganya Melayang naik Karena take profit lu Nah disitulah pentingnya Mind management Yaitu You have to be okay With losing You know Lu harus Tidak apa-apa Ketika Lu kena loss Karena ketika Lu udah punya Rasa tidak apa-apa itu Lu tidak akan terlalu peduli Ketika harga Sedang berada di tengah-tengah Stop loss dan take profit lu Atau ketika harga Sedang berada di Daerah-daerah loss lu Atau ketika harga Udah melayang ke take profit Dikit lagi Kena take profit Lu pengen close gitu Udah gatel pengen close Lu gak akan terlalu peduli Karena Satu Lu udah menentukan Resiko lu dari awal Dan kedua Trade ini Win Ataupun loss Lu gak akan terlalu peduli Lu gak peduli Karena lu tahu Trading method lu Akan menghasilkan Hasil yang baik Selama 100 Atau berapa trade Kedepan Bukan cuma Di trade ini doang Jadi ketika 3 elemen tadi Disatuin Pertama Lu udah tau nih Trading setup lu apa Kedua Lu udah menentukan Risk lu gimana Sebelum lu masuk Dalam trade Dan ketiga Ketika lu udah tau Bagaimana cara Menghandle Sisi psikologis Ketika lu berada Di dalam sebuah trade Gue yakin Lu tidak akan menjadi Orang yang ABC Lu tidak akan menjadi Trader yang Asal Biro Close Karena lu Tidak akan takut Ketika Trading ini Loss Dan lu gak akan terlalu Takut ketika Trading ini udah hampir Mencapai profit lu Tapi ternyata balik Lu gak akan terlalu Takut Dan lu gak akan Terlalu peduli Dan yang keempat Trade management Trade management ini Bisa dibilang Bagaimana cara lu Mengambil Keuntungan Ini 50% Disini 20% Sampai sini Sisa 10% Atau sisa berapa Gitu Gue gak terlalu suka To be honest Dan Tiap trader Beda-beda Tiap trader punya Risk appetite Yang beda-beda And it's important To know How to Manage your own trade With your own method Dan caranya adalah Melakukan backtesting Dengan trade management Yang lu prefer Itu gimana sih Kalau stock loss Ada yang suka Trailing stock loss Jadi setiap dia Membentuk structure Stock lossnya Ditaruh di bawah Structure yang baru Tapi kalau gue pribadi Gue gak terlalu suka Kayak gitu Gue biarin SL yang awal Yaudah SL yang awal aja Kalau loss Yaudah minus 1 It's just The way I like it And you know I already tested it So there's no reason For me to change My approach Alright So let's break it down Gue udah ngebahas 4 elemen gimana Supaya kita bisa Tau Cara mengatasi Masalah FOMO ini Dari Technical side Dan sekarang Untuk Dari sisi psikologisnya gimana Menurut gue Satu-satunya cara Supaya lu bisa Mengatasi Rasa FOMO ini Dan lu bisa Mengatasi Rasa takut Juga Lu bisa Menumbukan Rasa percaya diri lu Itu hanya dengan Backtesting Backtesting Dan juga Forward testing Backtesting itu apa? Backtesting adalah Lu menguji coba Metode lu Dari beberapa Waktu belakang Lu mencoba Seberapa besar Probabilitas Metode lu Dan seberapa Parah Losing streak mungkin Itu semua Ketika lu udah punya Data ini Ketika lu udah punya Data backtest ini Dan itu semua Dikumpulin dari Tahun-tahun yang lalu Bahkan mungkin Beberapa tahun yang kebelakang Itu yang akan Menumbukan Confidence Dalam diri lu juga Ketika hasil Backtest lu Memberitahukan bahwa Lu punya potensi Untuk loss 10 kali Berturut-turut Apakah lu akan Takut Kalau sekarang Lu sedang Mengalami loss Yang 3 kali Berturut-turut Tentu aja Enggak kan Karena Ya udah wajar Karena metode gua Punya kemungkinan 10 kali Losing streak Jadi for me Backtesting is the key Lu harus rajin-rajin Backtest Meskipun gua tau Sebagai trader Mungkin kadang Ada yang males ya Untuk backtest ya Karena bosen But Me personally I really like Backtesting Dan kedua Lu harus live testing juga Ataupun forward testing Jadi jangan cuman jago Backtest doang Lu harus coba juga Metode lu Di kondisi market sekarang Pakailah capital yang kecil Pakai modal yang kecil Yang lu siap hilang Dan latilah terus Metode lu Dan nanti lu bisa ngeliat Hasilnya gimana So I think that's all Now let's break it down Jadi tiga Poin utama Ataupun tiga kunci Yang bisa lu ambil Dari video ini adalah Yang pertama Have a solid trading plan Harus punya trading plan Yang solid Yang kedua Selalu Tes Metode lu Intensively Selalu tes metode lu Serajin mungkin Sesering mungkin Dan yang ketiga Focus on the best setups Hanya fokus Kepada setup lu yang terbaik Kepada E setups lu Jangan pernah masuk ke Metode-metode lain Yang lu belum pernah tes Sementara best setup lu sendiri Itu sudah lu tes gitu Selalu fokus Ke best setup Ya jadi Itu aja video kali ini Bagaimana cara lu bisa Menguasai entry di forex Dan I hope you get some value Out of this video And I'll see you at the next video But Before that Gue mau menutup video ini Dengan satu quotes Great traders Understand the difference Between Chasing a trade And see A trade Remain passion They always come And when they do It's obvious That's it And I'll see you at the next video Remember Let's be better Together See you guys